kadang aku bosan dengan pekerjaan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat youtube berjumpa lagi dengan saya jadi mungkin hal seperti ini itu sudah dirasakan oleh semua PT yang khususnya itu menjaga orang tua atau menjaga lansia menjaga kakek menjaga nenek yang sudah lanjut usia apalagi dengan suasana saat ini yang sedang ekstrim banget yang lagi dingin dingin banget yang lagi dingin dingin ya lagi dingin banget pokoknya guys udah beberapa hari ini tuhunya itu mencapai 10-15 derajat dan itu sangat dingin dingin itu kadang sam dan dinginnya itu sampai ke tulang belakang sampai ke punggung pokoknya tuh dinginnya itu dingin banget bentar-bentar itu kencing dan saya sangat bosan sekarang masuk ke pembahasan pembahasan hal-hal seperti ini itu sangat membosankan yang dirasakan oleh TKW khususnya itu yang menjaga orang tua atau lansia yang sudah sudah lanjut usia jadi kadang begini guys atau bahkan sering ya jadi begini guys kadang atau pasti itu dirasakan untuk semua TKW yang khususnya itu menjaga orang tua atau lansia khususnya yang menjaga orang tua yang sudah susah berjalan atau berjalan itu harus didampingi atau berjalan itu harus menggunakan tongkat lagi enak-enaknya tidur sekitar jam 2 belak jam 2 malam itu pasti terbangun tuh pasti terbangun dan harus nemenin kakek atau nenek yang kita jaga untuk ke kamar mandi yaitu kencing karena di karena suasana dingin itu biasanya orang tua itu bentar-bentar itu kamar mandi guys bentar-bentar itu itu kencing itu biasanya enggak cuma sekali dua kali ya dalam satu malam dan itu bener-bener sangat berat banget apalagi lagi enak-enaknya tidur ya apalagi jam setengah malam itu kan sedang enak-enaknya tidur kita harus terbangun untuk nemenin majikan kita untuk ke kamar mandi itu adalah tugas yang sangat berat banget untuk kami TKW walaupun berat tapi namanya tugas itu harus dilaksanakan dengan ikhlas apalagi tengah malam ya yang suasanya sekarang tuh lagi dingin banget dan mau gak mau itu sudah menjadi tugas kami sebagai TKW menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai PRT yang khususnya menjaga orang tua ini cerita karena kelukusan kami sebagai PRT yang setiap malam itu harus bangun itu enggak cuma sekali dua kali dalam satu malam dan itu memang sangat-sangat berat banget ya guys apalagi lagi enak-enaknya tidur kita harus menjalankan tugas tapi yang mau gak mau itu sudah menjadi tugas kita dan kita harus melaksanakan dengan ikhlas mungkin cukup sekian cerita dari saya mungkin bisa menambah informasi buat teman-teman mungkin yang ingin berangkat ke luar negeri ya sebagai TKW menjaga orang tua itu jangan kaget ya guys karena orang tua itu biasanya kalau malam itu pasti bangun untuk ke kamar mandi untuk kencing itu biasanya bangunnya itu tidak cuma sekali dua kali oke itu tadi yang saya sampaikan semoga kalian selalu sehat dan sukses terima kasih sudah menonton see you in the next video bye bye